Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo apa kabar teman-teman yang soleh dan soleha Atiga Al-Bashir Tetap semangat, tetap sehat Selalu dalam melindungi Allah SWT Teman-teman sebelum kita melakukan kegiatan kita Kita mengawalnya dengan mencoba sekolah bersama-sama ya Bismillahirrohmanirrohim Halo, halo, halo apa kabar Baik, baik kita semua begitu Halo, halo, halo apa kabar Baik, baik kita semua begitu Iya semua sehat-sehat ya teman-teman Nah teman-teman sebelum kita masuk ke materi kita Kita berdoa dulu ya bersama-sama ya Cusrat Al-Fatihah dan yang lainnya Yuk bila aku berdoa Aku angkat tanganku Dengan suara lembut tidak berteriak Berdoa sungguh-sungguh agar dikabulkan Segala permohonan hamba yang beriman Tanganku ada dua Jarinya lima-lima Ku susun keduanya Mari kita berdoa Jika berdoa Ya, tangannya diangkat Mulutnya bersuara Malaikat Al-Fatihah Bersiap-siap dengan catatnya Dengan catatannya Mau mencatat anak yang berdoa dengan baik Yang bersuara dan dengan tertib Surat Al-Fatihah Pembukaan A'udzubillahiminasyaitonirrojim Bismillahirrohmanirrohim Alhamdulillahirrobbilalamin Arrohmanirrohim Maliki yaumiddin Iyaka na'budu Iyaka nasta'in Ihdina syirata mustaqim Syirata al-lazina an'amta alayhim Ghyiril maghdubi alayhim Waladdulin Amin Surat Al-Ikhlas Memurnikan keesaan Allah Bismillahirrohmanirrohim Kul huwa Allahu ahad Allahu sahad Lam yalid Walam yulad Walam yakullahu Kufuan ahad Doa kedua orang tua Sayangilah mereka seperti mereka menyayangiku Di waktu kecil Hadis tersenyum Tabas semuka Fi wajihi Akhi kau sodako Senyumu di hadapan saudaramu Adalah sedekah Asma'ul husna Ya Allah Ya Rahman Ya Rahim Ya Malik Ya Kudus Ya Salam Ya Mumin Ya Muhaimin Ya Aziz Ya Jabat Ya Mutakabir Ya Kholi Ya Bari Ya Musyawir Ya Ghofar Ya Kohar Ya Wahab Ya Razak Ya Fatah Ya Alim Ya Qobit Nah sampai situ dulu ya teman-teman Apa ya Qobit Nah berikutnya Kita akan masuk ke materi kita hari ini Nah sebelum kita membahas tentang materi kita hari ini Kita nyanyi dulu ya teman-teman Kemarin siapa yang masih ingat lagu Kring Kring Goes Goes Nah kalau teman-teman belum hafal Kita ulangi lagi hari ini ya Yuk kita bersama-sama nyanyi dulu berkeliling-keliling kota Kring Kring Goes Goes Kring Kring Goes Goes Kring Kring Goes Goes Asyik-asyik bersepeda kumbang Walaupun tua Walaupun tua hitam warnanya Membuat jantung jadi sehat Satu dua kita bersepeda Tiga empat jangan cepat-cepat Jangan cepat-cepat Berhati-hati ingat pesan bapak polisi Satu dua kita bersepeda Tiga empat jangan cepat-cepat Jangan perlahan dilambat asa selamat Nah itu tadi lagunya ya Kring Kring Goes Goes Lagunya itu tentang bersepeda berkeliling-keliling kota ya teman-teman Nah sudah seger ya naik sepeda teman-teman Nah selanjutnya yaitu kita masuk ke materi kita hari ini ya Materi kita hari ini yaitu mengenal huruf Kalau kemarin kita sudah mengenal huruf H Sekarang kita mengenal huruf apa ya teman-teman Nah ada yang tahu huruf apa? Nah yaitu huruf J Piteru J Nah misalnya sudah punya contoh gambar-gambar yang diawali dari huruf J Ada apa saja ya? Yuk kita lihat bersama-sama Ada Jagung 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 Kemudian ada JINGGA 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 Lalu ada Ini nama bulan ya teman-teman Taman Juni 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 Ada apa lagi ya? Ada Nah ini pasti teman-teman suka Jeruk 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 Kemudian ada joki Joki itu pengendara kuda ya teman-teman Orang yang menaiki kuda Namanya joki Nah nanti teman-teman boleh cari lagi kata benda Atau apapun yang diawali dari huruf J ya teman-teman Nah selanjutnya kita mau mengenal warna-warna sepeda Wah sepeda itu warnanya macam-macam loh teman-teman banyak Nih disini misalnya sudah punya contoh warna-warna dari sepeda Ada warna Biasanya ini perempuan yang suka warna ini Warna pink Lalu ada warna hijau Kemudian ada warna merah Ada warna biru Kemudian ada warna hitam Lalu ada warna orange Dan ada warna kuning Jadi sepeda itu bermacam-macam warnanya yang bagus-bagus ya teman-teman Nah kalau teman-teman warna sepedanya apa Nanti kalau teman-teman bersepeda kasih tau Miss Hani ya Warna sepedanya apa Nah Lalu ada juga tugas untuk teman-teman yaitu membuat sepeda dari kertas kue Dari kertas kue cupcake ya Nah nanti Miss Hani akan mengirimkan video bagaimana cara membuat sepeda dari kertas kue dan sedotan Ya teman-teman nanti ditunggu videonya ya Nah selanjutnya juga Nih ada Nah anak kecil ini sedang apa ya teman-teman Ada yang tahu dia lagi apa nih Iya Betul Anak kecil ini sedang membuang sampah pada tempatnya Di tempat sampah Nah Jadi teman-teman Kalau misalnya teman-teman habis makan Atau habis minum Yang ada sampahnya Teman-teman harus membuangnya di tempat sampah ya Karena kalau teman-teman tidak buang di tempat sampah Mungkin sampahnya akan berserakan Terus jadi kotor Apalagi kan kalau misalnya buang sampahnya di sungai Nah itu bisa menjadi banjir Berbahaya ya teman-teman Karena itu teman-teman harus buang sampah pada tempatnya Kalau misalnya di jalan teman-teman lihat ada sampah yang berceceran Boleh diambil sama teman-teman Lalu teman-teman masukkan ke tempat sampah Walaupun sampah itu bukan punya teman-teman Ya Nah Ini dia Nah teman-teman Tugas kita hari ini Akhirnya kita hari ini sudah selesai Kita mengucapkan Alhamdulillah bersama-sama ya Alhamdulillah Yurubil Alamin Nah teman-teman Teman-teman harus tetap jaga kesehatan di rumah ya Jaga kebersihan juga ya Juga teman-teman selalu sehat Selalu sedia Oke Nah misalnya di ucapkan Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah teman-teman Sampai jumpa lagi Bye